Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semangat pagi Sobat Mekanik Jalanan siang ini kita ada request ya untuk mendandani loader talk strong infonya ya anginnya tidak keluar persiapannya menurut ke lokasi ya terima kasih yang sudah selalu follow Mekanik Jalanan berkualang mendandani mesin-mesin dan ini sebagainya yang baru gabung ketemu channel ini jangan subscribe follow like dan subscribe-nya tuh kita langsung menuju lokasi ya jadi kita akan ngecek ini posisi pemerai sore tidak mengeluarkan angin berarti ada kemungkinan palpe palpe rangetok nangin coba kita buka dulu ini ya outletnya kita buka outletnya kita buka outletnya ini yang selang yang terhubung ke tanki sana teman-teman ya ke tanki bawah sini kita mau tes dulu mas coba beli uretnya dulu metu anginnya apakah ini kita tes dulu running apakah dia keluar anginnya atau tidak aku lagi di bawah unit ya ngolong aku mau nyari selang yang buntu guys guys kita cari selang buntu bro kalau yang ini kan dari kompresor angin tadi ya kalau yang ini menuju ke brake valve kita buka dulu ya dari selang ini dulu bro eh kita lihat apakah dia bunuh eh jadi kalau tekanan angin itu dia normalnya kita bisa lihat dari kabin di dalam power strong ya power strong jadi untuk tekanan rang kerjanya di bricknya angin brick itu dia kisaran antara 0,4 sampai 0,6 artinya dia setara dengan 4 kg per cm segi atau 6 sampai ya sampai 7 lah ini kalau nggak salah 7 ya 7 ini hijau nya diangkat 7 7 kg per cm segi atau 7 bar jadi kalau misalkan jarum penunjungnya ini dia berada di bawah angka 0,4 atau lebih dari 0,6 berarti ada yang bermasalah ya kalau dia kurang berarti suplanya angin kurang kalau kelebihan berarti eh septi valve nya atau relit valve nya dia ngejam seperti itu ya ini untuk rangkerjanya brick ya angin dari kemasalah oke lanjut kita tes dulu ini selang yang dari kompresor kita tiup dulu aman tidak bunuh nah sekarang kita tes yang ini kita buka yang kotlet nya dari penampungan ini ini sebenarnya sudah modipan temen-temen untuk tanki anginnya ini punya LPG dipakai kalau nggak salah ya iya great gas great gas pinter ya yang punya ya kalau yang hasilnya dia sudah kropos pasti nah sekarang kita coba pasangkan seperti ini kita pasang set oke 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 kita kencangkan oke sekarang kita ambil ujungnya yang satu dan kita tiup nah dengarkan suaranya berarti aman karena ada angin keluar dari sini juga sekarang untuk yang ini yang menuju ke berbeda kita lepas dulu yang di ujung berarti ya teman-teman lepas di ujung yang jadi yang selang tadi itu dia akan menuju ke sini sedikit agak berbeda ini untuk bantuan itu nomornya pak ngembandir naibah sama ada ujungnya kita buka ini ini selang input jika loyang ini ada dua selang ini dia menuju ke booster rim ini yang ini dia menuju ke incing ya jadi netralkan getbook transmisi saat shifting ya kalau diinjak jadi pengreman sekaligus harus menentang misi netral kita buka yang inputnya Oke sekarang kita coba tiup yang dari bawah selangnya tidak masalah teman-teman karena tadi tak tiup ini dia masih bisa keluar oke teman-teman jadi cari-cari bocornya angin tidak ada sekarang kita buka aja nih headnya kompresor ini lihatlah ini loh nah ini loh ini loh ini loh penyakitnya berarti angin ngobos ngobosnya di kompresor bukan di selang ya Allah kita bersihkan dulu dulu oke bro ternyata yang rusak nih klep ini klep exhaustnya teman-teman ini klep exhaust ini kita lagi dibubut lagi dibengkelnya mas takeng kita dengarkan sampai suara ngeses terlihat ini tekanannya nah ini dia sudah mau naik ya sudah mau naik nanti dia sampai warna hijau ya pak jauh ya pak jauh bisa iya ya oke sekarang sudah ready semua teman-teman yang support mekanik jalanan terima kasih dan jangan lupa tolong subscribe dan komen wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke